Saya yang nabrak, saya yang ngelindas anak bapak, bapak mau apa? Ada yang mencoba memukul dari belakang, memukul bapak, tapi balik lagi dengan keadaan seperti itu kami gak tau siapa yang mukul. Ada temennya yang bilang, bapak itu tuh ceritanya gak bener om, saya berani bersumpah bapak itu ceritanya gak seperti kejadian yang sebenarnya. Selfie Amalia Nuraini, namanya familiar atau enggak? Sebelum gue mulai episode ini, gue harus bilang kalau enggak semua polisi itu buruk, banyak yang baik dan benar. Tapi I have to say and talk about this, Selfie Amalia Nuraini. Bagi kalian yang gak tau, Selfie tengah mengendarai motor dari arah Bandung menuju Cianjur. Dari arah berlawanan, iring-iringan mobil polisi melaju sampai angkot di depan Selfie berhenti untuk menepi. Karena jarak yang terlalu dekat, Selfie gak sempat ngerem dan menabrak bagian belakang angkot. Unfortunately, ia jatuh ke sebelah kanan dan terlindas ban mobil yang tergabung iring-iringan polisi. Selfie pun tewas di lokasi kejadian. Kasus ini dibawa ke media sosial. Di Instagram oleh atud underscore junadi dan di Twitter oleh atmazini underscore gsp. Di mana dia langsung direspon oleh Kapolri. Ini pertama kalinya gue liat perwira tinggi yang seresponsif Bang Ojo. Wajar sih mereka respon dengan cepat. Kan viral. Kayak Sambo, Kebaya Merah. Oke, balik ke kasus Selfie. Kapolres Cianjur bilang bahwa ini bukan akibat iring-iringan polisi. Tapi orang yang lagi ngikutin iring-iringan polisi. Netizen pun gak percaya sama statement Kapolres Cianjur. Mereka minta untuk membuka CCTV-nya. Tapi seperti yang kita semua tahu, CCTV kan sangat gampang untuk dimanipulasi. Maksud gue, CCTV sangat bisa dipercaya. All jokes aside, kasus Selfie ini sangat tragis. Lebih tragisnya lagi, ini bukan pertama kali kasus serupa terjadi di Indonesia. Dan ada sekitar tiga aspek yang seringkali terulang. Kecelakaan, penyelesaian kasus yang alot, dan keterlibatan polisi. Dipare-pare, di Jombang, di Malang. Dan yang paling dekat ke gue sebagai seorang alumni UI. Sebuah kasus yang terjadi di Jakarta Selatan. Seorang mahasiswa UI yang dilindas oleh seorang purna wirawan polisi. Hasya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalian baru saja menonton cuplikan dari narasi Newsroom yang di-upload di bulan November tahun lalu. Dan sekarang tim Bongkar mendapatkan kesempatan untuk wawancara eksklusif dengan orang tua dari Almarhum Hasya. Sekarang kita sudah kedatangan dengan Ibu Adi. Ibu dari Almarhum Hasya. Bu, terima kasih banyak sudah datang dan mau di wawancara dibongkar ini. Pertama sebelum kita mulai, saya mau ngomong turut butuh kacita ya Bu ya, atas kejadian yang menimpa anak Ibu. Ibu sendiri, Ibu sendiri pas kejadian terjadi, Ibu sedang apa dan lagi di mana? Sejak pada saat kejadian sih, saya benar-benar sudah mau tidur. Karena itu sudah lewat jam 9 malam ya. Ada beberapa kali miss call, menurut saya jam segitu dengan nomor yang tidak diketahui ya, itu bukan waktu untuk menelepon. Jadi beberapa kali dia miss call, tidak saya angkat. Tapi dia tetap miss call lagi. Pemikiran saya, ada sesuatu yang penting banget nih. Akhirnya saya bilang, oke saya terima. Halo, halo. Dengan ibunya Hasya, ya saya temannya Hasya. Saya mau mengabarkan kalau Hasya kecelakaan, rumah sakit Andika. Rumah sakit Andika? Iya, rumah sakit Andika Jagakarsa. Ada yang bisa saya bantu kak? Kami cuma mau mengabarkan bahwa Hasya meninggal dunia. Saya apa ya, spontan kali ya kak? Saya teriak. Adiknya juga teriak. Suami saya pun yang sudah siap di mobil, itu lari dengan sekenceng-kencengnya. Kenapa mi? Gitu. Kenapa mi? Kakak ya? Saya bilang gitu. Kenapa kakak? Kakak meninggal. Saya bilang gitu. Suami saya, kakak meninggal. Entah dia marah, entah dia kecewa. Gak masuk akal. Yang dia kejar kan gak masuk akal. Saya bilang, ya ingat. Ini bisa huak. Ini bisa benar. Saya bilang gitu. Kita tetap ke TKP. Dengan masih pikiran yang bersih. Saya bilang gitu. Kalau memang kakak udah gak ada, mungkin ini yang terbaik buat dia. Tapi kalau kakak masih ada, ya kita lihat gimana keadaannya. Udah tuh, warga juga udah banyak. Jadi kenapa bu Adi? Saya cerita. Ayahnya udah gak bisa diajak ngomong. Adiknya pun sudah shock, udah nangis. Terus makanya saya bilang, Empat orang. Kami, kami di rumah itu empat orang. Satu, dikabarkan meninggal. Posisi suami saya yang selama ini saya bilang, Orang hebat, orang kuat. Saya selalu berada di belakangnya dia. Tapi saat itu dia jatuh. Adiknya juga sudah shock. Saya bilang, Siapa yang ngurusin nanti anak saya yang meninggal? Saya bilang, Saya harus berdiri. Saya bilang, Tapi ya, Tetap dimana sih ibu? Jadi saat itu saya ingat banget yang bisa ngomong dengan warga di situ. Cuman saya, saya bilang, Saya mohon doanya yang terbaik. Setelah datang, Setelah dari melihat anak saya sudah meninggal, Dia keluarkan, Mana yang nabrak? Dia bilang gitu. Oke. Si bapak, Itu sepertinya sedang duduk. Dia tuh langsung berdiri. Dia langsung bilang gini, Saya yang nabrak. Saya yang ngelindas anak bapak. Bapak mau apa? Saya udah tau, Kita di tim bongkar sudah menidentifikasi bapak tersebut. Tapi tolong ibu cerita dari perspektif ibu. Suami ibu ngomong, Siapa nabrak anak saya? Ada seorang bapak yang berdiri dan ngomong, Tadi boleh diulang, Saya. Dia ngomongan, Saya yang nabrak, Mau apa? Iya. Saya yang nabrak, Saya yang ngelindas. Oke, terus apa yang terjadi dari situ? Di situ, Menurut saya sih ya, Karena kami dari pihak korban, Dalam posisi kayak gitu juga. Wajar kalau mendengar kata-kata si bapak ini, Suami saya kayak disulut api. Wajar. Sudah sangat wajar. Dan orang yang ngomong dengan lantang seperti itu. Kayak nabrak. Iya. Jadi suami saya tuh sudah mau mukul. Tapi balik lagi saya bilang, Di situ sudah sangat ramai. Jadi sudah ada polisi juga. Jadi di lerai dengan mereka. Keadaan semakin chaos. Ada yang mencoba memukul dari belakang. Memukul suami? Bapak. Bapak. Memukul si bapak. Tapi balik lagi dengan keadaan seperti itu, Kami gak tahu siapa yang mukul. Iya kan? Nah disitu saya dengar. Ada temannya yang bilang, Bapak itu tuh ceritanya gak bener om. Ngomong ke suami saya. Jadi ada teman disitu, Ngomong ke suaminya ibu. Iya. Kalau bapak yang tadi ceritanya gak bener? Iya. Oke. Saya berani bersumpah. Saya berani bersumpah bapak itu ceritanya gak seperti kejadian yang sebenarnya. Terus suami saya lebih panik lagi. Yaudah-udah-udah. Jadi gini aja, Saya mau bikin laporan polisi. Situ ada polisi kan? Ada polisi. Oh iya pak, silahkan kalau mau bikin laporan polisi. Tapi, Jenasa harus di visum. Oke. Gimana prosedurnya? Dimana kami harus bisa visum? Disini terdekat di Fatmawati ibu. Oke, jadi dari rumah sakit Andika ke rumah sakit Fatmawati? Iya. Jadi saya bilang, Oke. Tolong secepatnya bawa ke Fatmawati segera di visum. Oke. Sudah, visum nih kak. Kita maju ke visum sekarang. Saat visum, Saya masih melihat dengan jelas saya sama suami saya. Semua baju khasnya dibuka secara normal. Tidak digunting, Tidak dipisah, Tidak dibuka secara normal. Tinggal dalemannya aja. Yang gak dibuka. Disitu kami melihat betapa bersihnya anak kami. Maksudnya bersih disini adalah, Tidak ada luka yang berarti sedikitpun. Kalau orang bilang, Oh iya, dia kecelakaan begini nih. Itu sampai, Kita ngebayanginnya. Ngebayanginnya, Nah, itu. Bersih sebersih-bersihnya. Tapi disitu saya melihat, Ada bekas roda, Pak Jiro, Di perut khasnya. Sekarang saya mau lanjut tentang, Dengan bapak yang waktu itu, Di malam 6 Oktober itu, Yang teriak, Saya yang melindas. Oke. Saya mau sedikit, Sedikit disclaimer ya. Saya juga takut ngomong soal ini. Jadi bukan soal ibu. Jadi, Saya tahu pasti ibu, Selain sangat sedih tentunya, Takut ngomong soal hal ini. Saya juga takut. Padahal ada saya disini, Sebagai tanda kutip, Orang yang mewawancara ibu, Yang ingin mentahu kejadian. Saya juga takut. Dan inilah, Keadaan nyata di Indonesia, Dimana, Kita takut ngomong soal polisi. Kami dari tim Bongkar, Sudah melakukan info, Bahwa, Pelaku penabakan adalah, AKBP, Eko, Setia, Budi, Wahono. Saya gak menyebutkan itu loh kak. Ini saya yang menyebutkan. Sekarang, Statusnya di apa? Ditahan kah? Atau bagaimana? Ibu ada info soal ini? Soal bapak ini? Bebas. Bebas. Sangat bebas. Apakah ibu udah ketemu dengan dia? Ada interaksi kah? Atau bagaimana? Silahkan ibu cinta. Setelah, Anak saya dimakamkan. Tanggal 7 Oktober. Tanggal 7 berarti ya. 7 Oktober. Itu katanya, Banyak polisi yang ke rumah saya. Tapi, Posisinya udah, Kami di makam. Jadi, Kalau boleh tau, Rumah ibu di daerah mana? Deket sama Pak Mawati atau? Oh jauh. Oh jauh. Kami di Bekasi. Bekasi. Jadi dari malam itu, Ibu bawa deh, Pak Mawati ini balik lagi ke Bekasi. Jadi, Kan TKP Jagakarsa. Jakarta Karsa, Jagakarsa ke Pak Mawati. Pak Mawati ke Bekasi. Oke. Dan di tangga 7 Oktober, Polisi sudah? Sudah kan? Ke rumah ibu? Ke rumah saya. Tapi entah siapa. Oke, baik. Kami tidak bertemu. Keluarga kami yang masih tinggal di rumah, Cuma ngomong, Tadi ada polisi tuh. Saya bilang, Ya udah biarin aja. Setelah kami pulang ya, Dari makam ya. Itu Pak RW saya, ke handphone saya lagi. Bu, Ini mau ada tamu. Siapa ya? Saya bilang gitu. Maksudnya, Kalau lo mau namu, Namu aja dong. Misalnya nih, Andropi mau ke rumah saya, Belasungkawa. Apa harus nelpon-nelpon dulu? Enggak kan? Datang-datang aja. Saya bilang, Siapa Pak? Si Bapak. Yang lindas. Saya bilang, Itu udah maksudnya, Kami berdua ya jadinya. Kami sama suami saya bilang, Mau apa? Saya yang bilang, Seandainya cuma untuk menyampaikan rasa Bela Sungkawa, It's okay. Lain dari itu, Gak ada. Saya bilang gitu. Masa orang mau namu, Kami cut gak mungkin dong. Ya. Nah akhirnya, Jadi boleh nih Bu? Boleh. Tapi, Bagaimana dia mau menuju rumah saya, Itu kan, Berarti dia ngubungin semua polisi dulu tuh. Polisi daerah, Bantar Gebang, Daerah mana, Daerah mana, Itu dihubungin semuanya. Untuk nyampe ke rumah saya. Hebat kan saya? Padahal siapa saya? Ya kan? Apa sebegitu takutnya dia? Gak ngerti saya. Pokoknya saya bilang, Silahkan datang, Jikalau dia hanya untuk, Belasongkawa. Datang nih ceritanya. Kan Rufy tau, Siapa yang datang? Bocil. Dan bukan dia. Bocil. Maksudnya, Ini bukan dia yang datang? Bukan. Bocil tuh maksudnya. Polisi-polisi yang baru? Bukan. Kalau, Laku ya, Kalau si bapak ini kan, Sudah agak berumur lah ya. 50 mungkin sudah lewat, Karena sudah pensiun. Tapi, Saya kira yang datang tuh, Mungkin orang yang dituakan. Tapi yang datang tuh bocil. Yang datang tuh adalah keponakannya. Dia bilang, Saya perwakilan, Menyampaikan ini, Ini, Sudah. Jadi saya bilang, Sudah selesai. Ya, Sudah selesai. Maaf, Kalau sudah selesai, Silahkan pulang. Saya bilang gitu. Tapi penerimaan kami disitu, Boleh ditanya dengan semua yang disitu ya. Ada Babinsa, Ada Polsek, Mana itu semua ada. Pak RW saya juga ada. Kami menerimanya dengan sangat baik. Ya. Kami menerimanya dengan tangan terbuka. Gak ada kata-kata kami, Untuk menghina dia, Untuk apa-apa. Cuman saya memang bilang, Kalau bapak udah selesai, Silahkan pulang. Nah, Yang menakjubkan, Dia tuh bilang gini, Oh oke bu, Kalau, Saya cuma sampai disini, Mungkin nanti, Istrinya beliau, Mau kesini lagi. Nanya dong saya, Mau ngapain istrinya? Bila sungkawa, Sudah selesai dong. Ya nanti ada yang, Mau diomongin. Oh iya gampang lah, Saya bilang gitu ya. Udah, Abis gelar perkara, Kami itu dipanggil, Kesudit Gakum, Di Pancoran. Disitu, Alhamdulillah, Kami sudah bersama, Tim lawyer. Tim lawyer. Ya. Tapi hebatnya, Kami dimasukkan, Ke, Satu kamar, Kamarnya dikunci, Tim lawyer kami, Tidak boleh masuk. Kami disitu, Menurut kami lah ya, Kami disidang, Dengan, Beberapa petinggi, Kops itu, Katanya, Apa ibu, Tidak mau, Damai. Karena, Dalam kasus ini, Anak ibu, Anak ibu lemah sekali. Ya saya, Gak terima dong, Kak, Digituin. Saya, Satu sudah korban. Korbannya, Bukan korban catat, Korbannya meninggal loh, Pak. Jadi, Saya bilang, Lemahnya itu dimana ya, Pak? Saya bilang gitu. Ini ibu bersama-sama, Suami ibu? Suami dong. Itu disitu, Saya benar-benar, Udah mau nangis, Udah mau, Pak. Udah kayak, Di doktrin gitu loh, Kak. Sedangkan, Handphone saya, Bunyi terus, Dari siapa? Saya tahu, Itu dari, Lawyer saya yang di depan. Jadi, Di doktrin gitu, Saya udah mau nangis, Cuman, Yang ada dalam otak saya adalah, Jangan pernah, Mengeluarkan air mata, Di depan, Para jenderal-jenderal ini. Saya bilang gitu. Strong, Saya bilang gitu. Kuat, Gue harus kuat. Duduk bersimpu, Di lawyer saya, Saya cuma bilang gini, Gue gak kuat mbak. Lawyer saya sudah ngerti, Mereka masuk semua. Disitulah, Terjadi apa ya, Aduk argumentasi, Paling enggak lah. Saya bilang, Disitulah saya suka, Layar-layar saya. Mereka benar-benar, Ini lawyer UI ya semua, Atau bukan? Semua, Alumni, Hukum UI, Oke. Dari, Lintas Angkatan. Disitu mereka, Berhasil, Apa ya, Nyuruh, Polisi itu, Mengeluarkan, Visum. Yang, Itu sebenarnya, Saya tuntut, Dari kemarin-kemarin, Mana visumnya, Saya bilang gitu. Disitu, Setelah kami melihat visum, Dan hasil gelar perkara, Ada beberapa, Yang menurut kami, Kok tidak masuk akal. Update terakhir, Atau status terakhir, Dari perkembangan kasus ini, Apa? Yang saya dengar itu, Kemarin 17 Januari, Terjadi sesuatu, Mungkin bisa cerita. 17 Januari itu, Saya, Ketemu dengan, Lawyer saya. Oke. Di salah satu tempat, Kami, Sedang membicarakan sesuatu, Kok Yondi Lela, Lawyer saya itu, Menerima telepon, Dari, Kanit. Kanit, Polres, Jakarta Selatan, Yang mengatakan, Bahwa, Kasus hasya, Kasus, Tabrakan ya, Tabrakan hasya, Dengan mobil Pak Jero, Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai, Sudah ditutup, Karena SP3. Ini dulu deh, Kasih saya waktu break, Kasih saya waktu apa, Saya bilang gitu sama, Lawyer saya itu, Kita sama-sama pulang. Di perjalanan, Saya juga, Apa ya, Bawa mobil, Sudah kayak orang gila, Sebenarnya gak gila sih, Saya merasa mobil itu, Enteng banget aja, Sudah 120, Saya bilang gila, Fokus, Saya bilang gitu, Sampai di rumah, Memang cepat banget, Dan, Alhamdulillah, Surat yang saya tunggu-tunggu, Sudah sampai di rumah, Saya langsung foto, Saya langsung kirim, Ke lawyer saya, Lawyer saya bilang, Bu, Gak jelas, Tolong di, Foto balik, Saya bilang, Tunggu mbak, Gue mau ngantirin, Anak gue dulu, Ketempat latihan, Kalau udah, Baru gue kerja disana, Sampai di tempat latihan, Saya scan, Saya kirim ulang, Ke lawyer saya, Dan saat anak saya latihan, Betapa kagetnya saya, Saya menerima, Telepon, Dari lawyer saya, Yang mengatakan, Bahwa, Penabrak, Meninggal dunia, Saya bilang, Sorry, Sorry mbak, Sorry mbak, Ntar dulu mbak, Gue baca dulu deh, Saya bilang gitu, Ternyata, Sebelum saya telpon, Lawyer saya, Sudah WA saya lagi, Bu, Sorry, Disitu yang, Meninggal, Bukannya, Si penabrak, Tapi hasya, Sorry kak, Bingung gak, Bingungan, Bingungan, Saya bilang, Gue gak ngerti mbak, Saya bilang gitu, Silahkan baca, Gue gak ngerti mbak, Maksud lo, Saya bilang, Jadi, Tersangkanya itu hasya, Tung, Selesai, Saya bilang, Oke, Gak ada lagi, Semangat saya, Gak ada lagi, Otak saya, Saya harus ngapain, Saya bilang, Lah kok bisa ya, Berarti saya, Menuntut anak saya sendiri dong, Gitu loh, Sorry kak, Gak tau ya, Apa saya yang udah terlalu bego, Atau, Saya cuman minta tolong, Kemana, Saya harus mencari keadilan ini, Tentu, Tentu ibu, Pasti, Keadilan pasti, Ibu pasti minta keadilan, Keterangan, Apa yang terjadi dengan ini, Tapi, Bagi orang yang mendengar ini, Atau menonton ini, Cuma mau ngomong bahwa, Ini adalah kehidupan seseorang, Dan, Hasya mempunyai potensi yang sangat besar, Dalam hidupnya, Dia punya masa yang terlalu, Dan, Sangat wajar, Dan sangat pantas lah, Untuk dimintakan keadilan, Atas kasus ini, Ibu mau ngomong, Satu kata, Dua kata tentang Hasya sendiri, Biar orang-orang tau, Tentang Hasya, Sebelum saya ngomong, Tentang Hasya, Saya mau ngomong, Untuk, Semuanya, Termasuk untuk kakak-kakak, Untuk para lawyer saya, Kami, Saya, Orang tuanya, Kalau dibilang ikhlas, Kami sudah sangat ikhlas, Jadi, Jangan bilang, Kami tidak ikhlas, Kami ikhlas, Yang kami tentu di sini, Pelaku, Bisa mempertanggungjawabkan, Apa yang sudah diperbuat, Beliau, Selebihnya, Kami tidak ingin tahu, Kalau untuk Hasya sendiri, Kalau, Saya boleh dikasih, Waktu, Lima menit saja, Silahkan, Saya, Bertemu dengan Hasya, Dan saya tahu, Dia akan pergi, Untuk selamanya, Saya, Cuma mau ngomong, Terima kasih, Untuk 18 tahun, Yang telah, Memberi arti, Memberi warna, Dalam kehidupan kami, Hmm, Kakenak baik, Kakak anak soleh, Selamat jalan, Cempur momi, Dan ayah, Di pintu surganya, Allah, Cempur, Ini bukan video, Wawancara yang lengkap, Kalau kalian mau nonton, Yang lengkap, Silahkan tonton, Di youtube narasi, Namun sekarang, Pertanyaannya adalah, Gimana, Gimana sih proses yang ideal, Untuk menyelesaikan, Kasus kecelakaan lalu lintas, Seperti ini, Ini, Ini mekanisme kepolisian, Kalau ada kecelakaan lalu lintas, Tapi, Gue gak akan jelasin, Dengan detail di video ini, Karena untuk mekanisme ini, Pelaku kecelakaan lalu lintas, Adalah orang biasa, Non polisi, Siapa, Yang mengawasi, Para polisi-polisi ini, Ini bagiannya, Gue juga gak akan jelasin, Karena jujur aja, Agak meninggungkan, Tapi kita lihat aja, Siapa yang diujurnya, Ya, Propang, Dan guys jujur, Episode ini, Gue sangat takut, Gue takut, Karena gue ngomong polisi, Dan bahkan, Di video wawancara, Gue udah sebut nama polisinya, Gue takut, Tapi sampai kapan, Kita takut, Di negara kita sendiri, It's not right, Dan gue takut, Padahal gue gak kenal korban, And that's, The harsh truth of Indonesia, Let's face it, Let's face it, Ini adalah hal yang, Sangat susah untuk dikontrol, Di luar kekuasaan kita, Lah, Terus solusinya gimana? Oke gini deh, Gini deh, Mumpung sekarang kita belum punya, Atau belum dapat solusinya, F**k this proper s**t, Oke, What can we do? Ya kita balik lagi ke cita di awal, Make it viral, Sama seperti kapolri kita, Membalas cuitan dan postingan, Di Instagram dan Twitter, Di kasus pertama tadi, Tapi you know what? That's our only weapon now, The voice of the media, Netizen and the people, So, Buat kalian semua, Let's make this viral, Terutama, Buat alumni Universitas Indonesia, Sebarkan cerita ini, Ayo, Kita kawal kasus ini, Barang-barang, Sampai dapat keadilan, Hidup mahasiswa, Ayo, Sampai dapat keadilan, Juan, Sampai dapat keadilan, Anurag, collab a f trabalho, Famous ini, Jadi ay ، Sebenauer harus di mana-lerem missDidnya, Pteeka dan nikolam, επι apawa kemudiannya, ívning hingga keamek pour anda, Saalrobi kita saat bilangan dijual,